Polrestable Surabaya akhirnya menetapkan virus Firdaus sebagai tersangka penganiayaan asisten rumah tangga di Surabaya. Virus ditetapkan sebagai tersangka karena kerap menganiaya asisten rumah tangganya hingga lumpuh. Virus Firdaus majikan sekaligus pelaku penganiaya asisten rumah tangga resmi ditahan di Polrestable Surabaya. Tersangka ditetapkan sebagai tersangka setelah hasil visum efretum repertum menunjukkan korban mengalami penganiayaan berat di sekujur tubuhnya. Yaitu bagian tangan dan punggung terdapat bekas di setrika. Ironisnya sejumlah penyiksaan yang diterimanya membuat korban lumpuh dan dirawat secara intensif. Kami sudah melakukan penyelidikan dan kami sudah tetapkan tersangka terhadap majikannya dengan inisial F. Dan kami terapkan pasal 44 undang-undang nomor 21 dan mengulangi nomor 23 tahun 2004 tentang kertasan dalam rumah tangga. Kita lapis juga dengan 351. Ancaman bidananya maksimal 5 tahun. Sebelumnya Elok Anggraini Setiawati diduga menjadi korban penganiayaan. Aksi kekerasan ini terungkap saat salah seorang anggota Komisi BDPRD Kota Surabaya melakukan kunjungan ke lingkungan Pondok Sosial Keputih Sukolilo. Kemudian mendapati korban yang sedang sakit dengan banyak luka lebam. Bahkan korban mengaku sempat dipaksa majikannya untuk memakan kotoran kucing. Akibat perbuatannya tersangka terjerat pasal 44 ayat 1 undang-undang. RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan AI News melaporkan.